Minuman, drink Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak akan terlepas dari minuman dikarenakan kebutuhan tubuh manusia terhadap cairan Dalam kamus besar, bahasa Indonesia menjelaskan minuman sebagai barang yang diminum Dalam bahasa Inggris, minuman disebut drink dan dalam bahasa Makassar dan Selayar disebut inungang Secara umum, minuman dibagi menjadi minuman keras hard drink yaitu minuman beralkohol yang dapat memabukkan seperti bir, anggur, arak, tuak, vodka, dan sebagainya Dimana minuman tersebut haram untuk dikonsumsi menurut ajaran agama Islam Dan minuman ringan, soft drink yaitu minuman yang tidak mengandung alkohol misalnya teh, kopi, sirup, jus, dan sebagainya zatnya halal untuk dikonsumsi menurut ajaran agama Islam Minuman haram terbagi menjadi haram zat dan haram sifatnya haram zat tetapi sifatnya halal Minuman yang zatnya halal tetapi sifatnya haram Minuman beralkohol dan memabukkan itu minuman yang zatnya haram untuk dikonsumsi Namun apabila terpaksa untuk digunakan sebagai kebutuhan medik pengobatan tidak mengetahui, tidak sengaja tertalan maka zat haram itu sifatnya menjadi halal Minuman yang zatnya halal dapat menjadi haram jika diperoleh dengan cara yang tidak benar misalnya mencuri Menurut ilmu gizi, membagi beberapa jenis minuman seperti minuman olahraga yaitu minuman yang mengandung karbohidrat, elektrolit, zat besi lain, dan air berfungsi untuk mengganti cairan yang hilang dari tubuh setelah berolahraga Minuman isotonik yaitu minuman berupa suplemen cairan yang mengandung zat gizi dengan proporsi yang sama dengan keadaan normal dalam tubuh Minuman simulan yaitu minuman yang mengandung simulan seperti kafein Minuman elektrolit yaitu minuman yang mengandung elektrolit terutama natrium ditujukan untuk mempertahankan cairan tubuh selama berolahraga Dalam kebudayaan juga terdapat minuman tradisional merupakan minuman yang dibuat secara tradisi di suatu daerah tertentu atau pada suatu suku tertentu dan sering disuguhkan pada saat acara tradisi suku tersebut Berikut beberapa minuman tradisional Sarabak Khas Bugis Makassar merupakan minuman hangat dibuat dari air jahe dicampur gula merah, santan, susu, dan telur Wedang Khas Jawa merupakan minuman dari bahan gula dan kopi teh, jahe, dan sebagainya yang biasanya diseduh dengan air panas biasanya dapat menghangatkan tubuh Teh Talua merupakan minuman khas Minang yang terbuat dari kuning telur yang dikocok dengan kayu rotan berujung terbelah sampai putih kemudian dicampur dengan seduhan, teh, dan air perasan jeruk nipis Bajigur merupakan minuman yang dibuat dari campuran santan, gula aren, dan kadang-kadang dibubuhi kopi atau coklat sedikit ditambah vanili atau daun pandan Es cendol merupakan minuman terbuat dari campuran cendol, air gula, merah, santan, dan es Es dober merupakan minuman dari serutan es yang dicampur dengan pacar cina tapai, cincau hitam, susu, dan sirop yang berwarna merah Terima kasih